Mulan Jamila umumkan sang putra dapat beasiswa di Tokyo International University, seluruh keluarga mendukung kamu kebahagiaan tengah dirasakan Mulan Jamila. Pasalnya, sang putra bernama Rafli Aziz mendapatkan beasiswa kuliah di Tokyo International University. Rasa syukur pun terus dia panjatkan atas keberhasilan sang anak. Istri Ahmad Dhani itu mengatakan kalau beasiswa yang didapat Rafli Aziz merupakan usahanya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabilalamin akhirnya cita-cita Davi tercapai at Rafli garis bawah Aziz untuk bisa transfer kuliah di Tokyo International University dan dapat beasiswa dengan usaha sendiri. Tulis Mulan Jamila, lebih lanjut, Mulan Jamila menuliskan harapan baik untuk sang putra tercinta. Rekan duet Maya Estianti itu berharap putranya itu bisa sukses dalam mengejar cita-cita. Semoga Allah selalu menjaga, memberikan kemudahan dalam setiap ikhtiar dan cita-citanya ya sayang. Sehingga kamu bisa merangkai kehidupan yang sukses di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya mujib. Bunda dan ayah selalu mendukung dan berdoa buat kamu. Tulis Mulan. Tak lupa, Mulan Jamila menitipkan pesan kepada Rafli Aziz agar senantiasa beribadah dengan tidak lupa melaksanakan sholat. Bunda titip satu pesan penting, jangan tinggalin sholat ya sayang. Proud of you, Daviku sayang. Love you di dunia dan akhirat tagar. Masya Allah, tabarakalah, tagar alahu akbar. Tulis Mulan, dapat beasiswa kuliah di kampus Jepang. Anak bujangnya dapat beasiswa kuliah di Jepang, Mulan Jamila Autogirang. Mulan Jamila menitip satu pesan ini untuk sang anak bujang. Seperti diketahui, Mulan Jamila memiliki empat buah hati. Dua anak Mulan Jamila, Tiara Savitri dan Muhammad Rafli Aziz Nugraha merupakan anak Mulan dari pernikahan pertama. Sedangkan, anak ketiga dan keempat, Sefi Ahmad dan Ahmad Shailendra Air Langga adalah buah cintanya dengan Ahmad Dhani. Tak banyak yang tahu, anak-anak Mulan Jamila telah beranjak dewasa. Terutama anak pertama dan anak kedua Mulan Jamila, memperlihatkan sebuah surat resmi dari Tokyo International University. Dalam surat itu tertera nama anak Mulan Jamila, Muhammad Rafli Aziz. Terdapat pula ucapan selamat yang ditujukan untuk anak Mulan Jamila. Dear Muhammad Rafli Aziz, Selamat, dengan senang hati kami menawarkan Anda izin masuk ke jurusan Bisnis Digital dan Inovasi Jalur Bahasa Inggris untuk Asupan Musim Bugur 2023. Anda terpilih dari sekelompok pelamar yang sangat berbakat. Selama peninjauan kami, kami terkesan dengan prestasi akademik, bakat, dan pengalaman Anda, bunyi tulisan di surat itu. Rupanya anak Mulan Jamila berhasil mendapat beasiswa kuliah dari kampus Jepang, Tokyo International University. Masya Allah, kerennya putra Mulan Jamila dari suami pertama yang berhasil dapat beasiswa di kampus bergensi di Jepang. Mulan Jamila tak mampu menutupi rasa bangganya kepada Samputra yang berhasil mendapatkan beasiswa untuk sekolah di luar negeri. Tepatnya di Jepang, seperti diketahui, sebelum menikah dengan Ahmad Dhani, Mulan Jamila sempat berumah tangga dengan pria bernama Heri Nugraha. Dari pernikahannya dengan Heri, Mulan Jamila dikaruniai dua orang anak, yakni Tiarani Nugraha dan Davi Nugraha. Setelah menikah dengan Ahmad Dhani, Mulan Jamila kembali dikaruniai dua orang anak, yakni Sefiya Ahmad dan Muhammad Ali. Walau sudah punya kehidupan baru dengan Ahmad Dhani, tetap kewajiban bagi Mulan untuk mengurus anak-anaknya dari suami pertama. Perhatian Mulan untuk kedua anaknya dari Heri Nugraha pun tetap tercurahkan. Bahkan baru-baru ini, rasa bangga Mulan datang dari Samputra, Davi Nugraha. Mulan mengunggah sebuah surat penerimaan mahasiswa dari Tokyo International University yang ditujukan untuk Davi Nugraha. Dalam surat tersebut, Tokyo International University atau TU mengundang Muhammad Krafli Aziz, anak Mulan Jamila, untuk menempuh studi dengan beasiswa, Mulan pun merasa senang dan turut bangga karena Davi mampu meraih cita-citanya untuk transfer kuliah di TU.